Sampah dunia Dan mencari peluang untuk menimbulkan masalah bagi mereka Namun, selama dua hari terakhir Orang-orang ini dihadapkan pada masalah satu demi satu Ya Tuhan, apakah ini ulah mandala? Bukankah mereka terlalu efisien dan tertutup? Ini sangat memuaskan Aku dengar, salah satu penyanyi wanita yang paling menghina Alexa Saat ini sedang berlutut di lantai memohon kepada manajernya untuk tidak menyerah padanya Saya tahu Tuan Kenzie tidak akan membiarkan hal ini berlalu Ini pasti metode legendarisnya untuk membuat musuh-musuhnya lenyap satu per satu Keren abis, seseorang membuat permintaan maaf resmi kepada Alexa kita Sayang sekali, Kenzie kita membenci orang yang mengabaikan konsekuensinya meskipun mereka tahu mereka akan mendapat masalah Jika mereka ingin menggali kuburnya sendiri, dia tidak bisa berbuat apa-apa Fans berada di tengah diskusi yang memanas Penggemar yang lebih muda ingin keluar dan memamerkan kemampuan Kenzie Sementara penggemar yang lebih dewasa meyakinkan mereka untuk tidak melakukannya Kita harus belajar dari mereka dan tetap berada dalam bayang-bayang untuk menghindari masalah Saya setuju dengan komentator di atas Saya juga, selama semua orang sadar bahwa Tuan Kenzie sedang membalas dendam, itu yang terpenting Orang-orang yang tersisa akan tahu bahwa mereka dalam bahaya dan hanya bisa menunggu kehancuran yang akan datang Tepat, cara mereka memperlakukan Alexa sekarang akan berbalik pada mereka Karma ada di dunia ini Terakhir, Lukas yang diberi tugas untuk melindungi penggemar Alexa Memasang emoji diam di papan diskusi Semua orang terdiam dan menanggapinya dengan emoji yang sama Lukas tersenyum hangat Mereka memang penggemar Alexa Mereka langsung mendapat petunjuknya Sejumlah besar orang yang mendapat masalah akhirnya meminta bantuan Mandala Namun, selama bertahun-tahun beroperasi, Mandala tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada sampah kotor seperti mereka Apakah mereka tidak mengharapkan hasil ini ketika mereka melakukan apa yang mereka lakukan? Pada saat itu, mereka telah bertaruh dengan asumsi bahwa Mandala tidak akan pernah membalas dendam pada begitu banyak orang Tapi, mereka salah Tidak peduli berapa banyak orang yang ada di sana Mandala tidak akan membiarkan satu orang pun lolos Wakil Presiden Lukas Ada artis dari agensi lain yang berlutut di pintu masuk gedung kami Sekretaris Lukas melaporkan ketika dia memasuki kantor Minta dia pergi Jika dia mempunyai masalah Dia harus berbicara dengan manajernya sendiri Bukan Mandala, perintah Lukas tanpa mengedipkan mata Hubungi agensinya untuk datang menjemputnya Jika dia tidak malu, kami yang malu atas namanya Ya, aku akan segera mengaturnya Lukas tidak merasa sudah bertindak terlalu jauh Lagipula, orang-orang ini tidak merasa mereka bertindak terlalu jauh ketika mereka menindas Alexa Dia hanya memberi mereka apa yang pantas mereka dapatkan Setelah pulang dari apartemen Ninda Andre bertemu dengan Arsi di ruang tamu Andre, aku sudah menyiapkan makan malam untukmu Silakan makan Andre menatap wajah Arsi dan menyadari bahwa dia tidak pernah terlihat seburuk sekarang Faktanya, dia bahkan tidak ingin mengatakan sepatah katapun padanya saat dia langsung kembali ke kamarnya Karena temperamen Andre selalu seperti ini Arsi tidak curiga bahwa dia sudah mengetahui tindakan memalukannya Dia hanya melanjutkan rencananya Lusa berikutnya, Amanda akan berangkat ke Swiss Dia harus memanfaatkan waktunya dengan baik Kakek Arifin memperhatikan ada yang salah dengan ekspresi Andre setelah kembali ke rumah Jadi dia memanggilnya ke ruang belajar Untuk mencegah Arsi menguping, mereka memutuskan untuk duduk di balkon Kakek, kenapa kamu tidak memberitahu aku tentang semua yang terjadi dengan Arsi? Alexa memberitahumu, kakeknya menyelidiki sambil memegang tongkatnya Aku melihat perutnya, tapi dia tidak mau mengumumkannya ke publik Karena saudara perempuannya sendiri mencoba mengangkat rahimnya Kata Andre dingin Saya ingin tahu mengapa saya memiliki ibu yang sama dengan Arsi Tetapi kami sangat berbeda Kakek Arifin mencibir dan melihat kekejauhan Dia bahkan punya rencana untuk melakukan sesuatu pada Amanda Itu bukan urusanmu, kami punya rencana kami sendiri Jawab kakeknya Jika bukan karena anak dalam perutnya Saya akan memukulinya sampai mati di depan kuil leluhur kita Kakek, sebenarnya ada seseorang yang aku sukai Andre tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan memberitahu kakeknya Tapi, dia mungkin berbeda dari apa yang kupikirkan Setelah melihat Arsi yang asli Andre benar-benar menyadari betapa menakutkannya seorang wanita Ada orang di dunia ini yang belum tentu memperlakukan orang lain dengan baik Hanya karena orang tersebut baik kepada mereka Cucuku tidak perlu khawatir untuk menemukan seorang wanita Aku yakin kamu tahu apa yang harus kamu lakukan Kakeknya menyerahkan masalahnya ke tangan Andre Namun, sebelum percakapan itu benar-benar selesai Kakek Arifin bertanya Ngomong-ngomong, terakhir kali saya mengunjungimu di agensi Siapakah wanita cantik yang saya lihat? Arsi melawan Alexa dan berbagai ekspresi di wajah Ninda Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang-orang di sekitarnya akan begitu menakutkan Keesokan harinya, Andre menyaksikan Ninda meninggalkan apartemennya dan pergi dengan mobilnya Dia mengikuti di belakang sampai dia berhenti di tengah jalan Untuk menjemput orang yang disebut teman sekelasnya Pria itu keluar dari vilanya dan secara alami menaiki mobil Ninda Andre mengencangkan cengkeramannya pada kemudi dan mulai gemetar Nyala api di matanya perlahan-lahan tenggelam ke dalam kegelapan Namun, dia terus mengikuti diam-diam di belakang kedua orang itu hingga mereka memasuki kuburan Di atas lereng bukit yang curam, Andre menyaksikan Ninda dan pria itu mendekati batu nisan dengan seikat bunga Tentu saja, Andre tidak mungkin mendengar percakapan mereka Tetapi dia melihat pria itu melingkarkan lengannya di pinggang Ninda dan menariknya untuk ciuman penuh gairah Ninda tidak membalas Melihat ini, jantung Andre hampir melonjak keluar dari dadanya Tidak ada kata-kata yang diperlukan Andre langsung berbalik untuk pergi Namun, saat ini, pria itu melihat Andre dan tertawa jahat Kekasih kecilmu sepertinya telah menyaksikan hubungan intim kita Sekian dulu ya video kali ini Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan Bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin Terima kasih banyak sudah menonton Sampai jumpa lagi Bye-bye-bye